Bismillahirrahmanirrahim Asyadu anna ilaha illallah wahtawla syarikala Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barikala nabiyyina muhammadan Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'dah Saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah Mari pada kesempatan di malam hari ini Kita banjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita Termasuk nikmat iman, islam Nikmat kesehatan Serta nikmat kesempatan Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini Benar-benar mendapatkan rita dari Allah SWT Amin Salawat berita salam Tetap kita curahkan kepada janjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah sehingga sampai detik ini malam hari ini Kita masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan Alhamdulillah jajakumullahu khairan khasira Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak Amin Ya Rabbul Alamin Saudara komuslimin Muslimat Rahimah Kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 123 Yang Sabtu kemarin belum selesai A'udhu binlahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa atdanku yawman la tajazi nafsun An-nafshin şey'a Wala yuqabalu minha Wala yuqabalu minha adalu Wala tanfahu ha shafaa Wala tanfahu ha shafaa Wala hum yunsarun Wa idibatna ibrahim Rabbu Biklimat Faatamahun Qal inni Ja'inukal Linnasi Imama Qala wa min zuriyati Qala la yalalu ahdil zalimin Sudakallahul azim Wa taku dan takutlah kamu Maksudnya takut akan azab Allah Ya'umman suatu hari Maksudnya yaitu hari kiamat La tajazi Tidak menggantikan nafsun seseorang An-nafsin dari seseorang Syai'an Sedikitpun Ini kemarin sudah saya jelaskan Bahasanya Gelap pada hari kiamat Seseorang itu tidak bisa menggantikan Dalam arti menukar antara pahala Ataupun Dosa Bahkan termasuk antara anak Dan bapak Atau bapak dan anak Yang kemarin dijelaskan di dalam surat Ke 31 Atau surat Luqman Ayat 33 Sekarang selanjutnya Walayuk balu dan tidak diterima Minha daripadanya Adelun Tebusan Jadi pada hari kiamat Gelap Seseorang itu tidak bisa menepus dirinya Ya Meskipun itu dengan harta Emas Sepenuh bumi Atau mungkin ditambah dengan Satu bumi lagi Maka tidak akan diterima oleh Allah Ini adalah terutama Bagi orang-orang Yang matinya dalam keadaan Kufur kepada Kepada Allah Maka tidak ada tebusan Oleh karena itu apa yang harus kita persiapkan Dipersiapkan untuk apa Karena kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh Dan itu membutuhkan modal yang sangat banyak Dan nanti kita tidak bisa menghutang dengan orang lain Misalnya punya teman di sana Saya hutang sedikit untuk menambah timbang Karena pada saat itu kan dihisap semuanya Jadi amal perbuatan Antara Yaitu apa Pahala ataupun dosa Atau amal baik dan buruk Nanti kan ditimbang Ketika amal baiknya itu lebih banyak Walaupun itu hanya Berselang Misalnya 1,1 Pokoknya Artinya lebih sedikit Itu sudah masuk ke dalam surga Terus kalau misalnya kesalahannya Dosanya misalnya lebih mantap Artinya lebih banyak dibandingkan dengan Yaitu kebaikan Misalnya hanya cuma 1,5 Misalnya Atau 0,5 Ya tetap harus masuk neraka Neraka Cuman Yang dosanya itu cuma sedikit Ya untuk masuk neraka itu paling ya beberapa Hari Hanya beberapa Hari Sedangkan satu hari di akhirat Itu sama dengan seributa Tahun Sehari di akhirat Itu sama dengan kalau di dunia Dihitung itu seributa Tahun Tadi misalnya disiksa rong dino Berarti bodo karu rong ewuta Tahun Itu loh bandingannya Ya Lah ada orang itu yang tengah-tengah Jadi antara pahala dan dosa Itu ternyata Imbang Imbang Masuk kemana Dia pertama tidak dimasukkan ke surga Juga tidak dimasukkan ke neraka Tapi dia ditempatkan di tempat yang tinggi Ya yang disebut dengan al-araf Tempat yang tinggi Dimana tempat itu bisa melihat Orang yang disiksa di neraka Juga bisa melihat orang atau yaitu Kenikmatan yang ada di surga Bahkan ketika itu Dia itu Melihat Orang-orang ketika itu disiksa di dalam neraka Sampai orang ini ketakutan Kan dia itu berada di tempat yang tinggi Bisa melihat neraka Juga bisa melihat surga Karena amalannya itu imbang Antara kebaikan dan keburukan ataupun dosa Sampai ketakutan Akhirnya orang ini Mendapatkan rahmat dari Allah Dia berdoa kepada Allah Memohon agar dimasukkan ke dalam surga Setelah itu mendapatkanlah Yaitu nikmat Allah Dan akhirnya dimasukkanlah Yaitu ke dalam surga Jadi orang yang imbang Yang pertama diletakkan di tempat yang tinggi Untuk melihat ahli-ahli neraka Dan ahli surga Setelah itu Baru diberi kenikmatan Untuk masuk ke dalam surga Lagi kita nanti berada dimana Itu tergantung dari amal di kita Makanya sekarang itu Artinya memperbanyak amal Dalam rangka apa Yaitu mencari ridha Allah Untuk pahala Mbak Ternusa dipikir Pikirkan Yang penting kita melakukan ibadah Dalam rangka Memohon ridha Allah Itu sudah cukup Kenapa? Karena ketika Allah itu ridha kepada kita Apapun yang kita minta Bahkan yang tidak kita minta pun Akan diberikan oleh Allah Makanya kalau sholat Itu jangan menghitung paha Saya sholat judah 25 tahun Judah 30 tahun Tapi tidak pernah dihitung Yang namanya dosa Dosanya Setiap hari dosa Setiap detik dosa Setiap menit dosa Tidak pernah dihitung Tapi yang dihitung hanya kebaikannya Saja Oleh karena itu Jangan sampai Kita itu berbangga Dengan apa Yang telah kita lakukan Seakan-akan Kita itu sudah membawa Pahala yang cukup Yang nanti kita Ketika ditimpang Sudah cukup Jadi sudah merasa puas Dengan apa yang Ia lakukan Atau Ia untuk beribadah Ketika di Dunia Jangan pernah puas Jangan merasa Bangga dengan apa yang Kita Maksudnya kita lakukan Itu akhirnya Menjadikan kita itu Apa ya Artinya lemah Tidak ada semangat Untuk ibadah Karena merasa dirinya Sudah cukup Pahala Sudah banyak pahalanya Sedangkan dosa Tidak pernah dihitung Itu yang kita Harapkan adalah Dari amalan kita Karena nanti Tidak ada tebusan Dan kita tidak bisa Minjam pada orang lain Ini yang dibicarakan Adalah orang-orang Yang matinya Dalam keadaan Kufur Lah orang yang matinya Dalam keadaan Muslim Dalam keadaan Sunul Khotibah Itu Insya Allah Masih punya Pahala Masih punya Ya itu apa Pahala Walaupun Itu tidak Seberat Seberat Nah ini yang Soroh kan Yang matinya Dalam keadaan Kufur kepada Allah Ya Tidak beragama Islam Terutama Ya Tidak beragama Islam Itu jelas Matinya Dalam keadaan Kufur Dan itu Nanti Tidak ada Harapan Disebutkan Di dalam Quran Surat ketiga Surat Ali Imran Ayat 91 Satu Oke Sesungguhnya Orang Orang Kafir Wah Matu Dan Mereka Mati Wah Dan Mereka Bufarun Dalam keadaan Kufur Kepada Allah Matinya Tidak beragama Is Islam Dia Tidak Percaya Dengan Adanya Allah Dia Tidak Percaya Dengan Malaikat Allah Tidak Percaya Dengan Kitab Allah Bahkan Termasuk Adanya Hari Kiyam Seakan Akan Tidak Ada Tanggung Jawab Dia Berpendapat Setelah Mati Menjadi Tanah Dimakan Cacing Setelah Itu Selesai Tidak Ada Pertanggung Jawab Jawab Matinya Dalam Keadaan Kufur Jadi Tidak Akan Diterima Yaitu Tebusan Dari Seseorang Meskipun Itu Sepenuh Bumi Apa Zahab Zahaban Itu Mas Mas Sapan Webu Bumi Itu Ketika Ata Menghadap Pada Allah Kok Dibuat Untuk Nebus Ganti Dusa Supaya Masuk Surga Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Tidak Akan Diterima Sedangkan Pada Saat Ini Ini Kan Sebuah Gambaran Sedangkan Pada Saat Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Membawa Harta Tidak Ada Yang Dibawa Itu Hanya Amal Baik Ataukah Amal Buruk Ataupun Dosa Hanya Itu Kalau Tidak Membawa Amal Baik Berarti Membawa Buruk Atau Keduanya Dibawa Ada Amal Baik Juga Ada Amal Yang Buruk Ataupun Dosa Nah Kalau Ada Amal Baik Amal Buruk Itu Masih Mending Berarti Nanti Masih Bisa Ditimbang Cuman Mana Yang Berat Yang Baik Ataukah Yang Buruk Lah Yang Repot Kan Tidak Membawa Amal Baik Tapi Hanya Membawa Dosa Nah Ketika Ditimbang Ya Jelas Karena Ditimbang Amal Buruk Lebih Berat Dan Amal Baiknya Tidak Ada Sama Sekali Itu Alam Akan Dineraka Cukuplah Lama Bahkan Kalau Kufur Musyrik Kepada Allah Abadan Abadah Selama Lama Tidak Ada Harapan Sama Sekali Walau Wiftadabih Umbama Untuk Menebus Dengannya Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Jadi Untuk Mereka Itu Adalah Siksaan Yang Sangat Menyakitkan Yang Tidak Bisa Dibayangkan Dan Tidak Pernah Ada Contoh Di Dunia Jadi Tidak Ada Pernah Contoh Siksa Dineraka Tidak Bisa Dibayangkan Cuman Kita Bisa Artinya Kalau Di Dalam Quran Di Dalam Sunnah Itu Kan Sebagian Kecil Yang Kita Kita Fikirkan Oh Ternyata Ketika Dipakar Itu Rasanya Begini Padahal Apin Raka Itu Bisa Didengar Perjalanan Insyaallah 40 Tahun Perjalanan Itu Suara Apin Raka Sudah Terdengar Apin Terdengar Apin Terdengar Suara Terdengar Apin Raka Itu Perjalanan Insyaallah 40 Tahun Perjalanan Itu Sudah Didengar Suara Terdengar Terdengar Bagaimana Dasarnya Atau Panasan Apin Terdengar Terdengar Padahal Kalau Menurut Satis Api Yang Di Dunia Itu Itu Cuman Satu Sedangkan Yang 99 Nanti Itu Berada Di Neraka Berada Di Neraka Satu Saja Itu Kadang Kadang Ketika Kita Terbakar Itu Panas Nggak Karuh Karuhan Bahkan Sampai Habis Maksudnya Itu Apa Ya Artinya Daging Ini Kadang Kadang Sampai Matang Na'abin Raga Itu Bukan Hanya Matang Tapi Gosong Begitu Dibakar Ya Langsung Nggak Lama Gosong Protol Tapi Begitu Kembali Lagi Terus Begitu Sampai Habis Masa Yang Ditentukan Oleh Allah Allah Dan Tidak Ada Bagi Mereka Seorang Penolong Apa Yang Diharapkan Amal Tidak Punya Mungkin Di dunia Pernah Berteman Dengan Orang-orang Yang Tidak Muqmin Berteman Pada Orang-orang Yang Tidak Pernah Ibadah Kepada Allah Dia Pun Di Neraka Mau Minta Tolong Pada Siapa Makanya Dia Memohon Kepada Allah Di Dalam Ayat Dikatakan Ya Allah Kembalikan Aku Kedunia Aku Akan Melakukan Ibadah Ibadah Yang Selama Ini Aku Tinggal Selama Ini Aku Tinggal Jadi Dia Mohon Untuk Dikembalikan Kedunia Kata Allah Itu Hanya Ucapanku Saja Sudah Terlambat Apakah Tidak Pernah Datang Kepadamu Seorang Laki Laki Yang Memberikan Peringatan Kepadamu Maksudnya Yaitu Nabi Muhammad Pernah Tapi Saya Tidak Pernah Yaitu Apa Memperhatikan Ya Sudah Berarti Mendekamlah Di Dalam Neraka Neraka Jadi Untuk Selama Lamanya Akan Di Neraka Sekarang Disebutkan Di Dalam Surat 57 Ayat 15 57 Ayat 15 Surat Al-Hadid A'udhu Billah Nasyaitan Irrojim Fal Yawmala Yukhadu Minkum Fijyatu Walaminal Lathina Kafaru Ma'wakum Unnar Hiyam Ma'ulakum Wabi Sal Masyir Maka pada Hari ini Tidak akan Diterima Tebusan Dari Kamu Maupun Dari Orang-orang Kafir Eh Umpama Punya Harta Itu Tidak Bisa Ataupun Dari Orang-orang Kafir Yang Ingin Menolongnya Maka Tidak Akan Bisa Tempat Kamu Di Neraka Itulah Tempat Berlindung Dan Itulah Seburuk-buruk Tempat Kembali Kalau Dikatakan Tempat Berlindung Berarti Ashab Ahli Ahli Neraka Atau Yang Memiliki Neraka Neraka Itu Adalah Apa Bagi Orang-orang Yang Matinya Dalam Keadaan Kufur Kepada Allah Selanjutnya Walah Dan Tidak Tanfauha Memberi Manfaat Safa Atun Safa Ataupun Pertolong Pertolongan Safa At itu Adalah Pertolongan Atau Meminta Sesuatu Kebaikan Untuk Kebaikan Diri Dirinya Maka Disebutkan Saya Mencari Sebuah Referensi Khatis Itu Disebutkan Di dalam Sunan Ibnu Majah Itu Nomor Khatis 4313 Insyaallah Bahwa Bahasanya Ada Orang Yang Diberi Hak Untuk Yaitu Memberikan Safa Safa At Kalau Di dalam Ibnu Majah Dikatakan Itu Ada Tiga Yang Pertama Yaitu Golongan Para Nabi Al-Ambiyah Golongan Para Nabi Dan Itu Yang Pertama Kali Untuk Memberikan Safa'at Adalah Nabi Muhammad Jadi Para Nabi Mulai Nabi Atem Hingga Nabi Isa Itu Tidak Bisa Memberikan Safa'at Sebelum Nabi Nabi Muhammad Jadi Nabi Nabi Muhammad Itu Akan Memberikan Safa'at Kepada Umat Umat Yang Memang Berhak Untuk Mendapatkan Safa'at Safa'at Tungi Maka Dikisahkan Ini Di dalam Yaitu Khatis Dukhor Pada Saat Itu Orang Orang Sedang Berkumpul Yaitu Di Kalau Orang Bilang Itu Di Ororoma Masar Tempat Yang Sangat Luas Bahkan Pada Saat Itu Digambarkan Maka Matahari Itu Hanya Sejengkal Matahari Itu Hanya Sejengkal Bagaimana Bayangannya Matahari Hanya Sejengkal Maka Pada Saat Itu Ada Orang Itu Yang Tergenang Dengan Apa Air Air Keringat Ada Yang Sampai Mata Kaki Ada Yang Sampai Lutut Ada Sampai Dada Ada Yang Sampai Tenggelam Dengan Keringat Keringat Sampai Ya Karena Matahari Pada Saat Itu Hanya Sejengkal Sekarang Jauh Saja Kita Itu Misalnya Terik Matahari Atau Di Jam Jam Sebelas Itu Panasnya Bukan Main Apalagi Hanya Sejengkal Ini Menggambarkan Waktu Itu Orang Itu Pada Bingung Semuanya Bingung Makanya Digambarkan Sampai Tidak Tahu Yang Namanya Anak Orang Tua Ibu Tetangga Saudara Tidak Tahu Kenapa Waktu Itu Memang Sangat Waktu Yang Sangat Sulit Jadi Inginnya Ya Karena Pada Saat Itu Cukup Lama Ingin Mendapatkan Kepastian Segera Dihisap Dihitung Oleh Allah Orang Menungguni Kan Gak Buatan Enak Nungguni Nge Pas Adem Nggak Enak Nungguni Nek Warung Nggak Enak Mungkin Tapi Nunggunya Pada Saat Itu Di Tengah Tengah Maksar Di Tengah Tengah Maksar Dan Udaranya Sangat Panas Terik Matahari Sangat Panas Maka Tentu Orang Setiap Orang Menginginkan Keputusan Dengan Segera Tengah 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 Akhirnya Pada Saat Itu Semuanya Bihong Ada Yang Lari Kepada Nabi Adam Wahai Nabi Adam Saya Mohon Untuk Apa Artinya Safa Bisa Memberikan Pertolongan Agar Kami Dimasukkan Kedalam Surga Maka Apa Jawabnya Nabi Adam Tidak Saya Bukanlah Orang Yang Pada Saat Ini Bisa Memberikan Safa Safa Itu Di Dalam Matis Bukhari Setelah Itu Datang Kepada Nabi Nuh Lari Kepada Nabi Nuh Wahai Nabi Nuh Saya Mohon Safanya Supaya Saya Apa Artinya Bisa Dimasukkan Kedalam Surga Nabi Nuh Juga Jawabnya Sama Saya Pada Saat Ini Bukanlah Orang Yang Bisa Memberikan Safa Sampai Nabi Idris Nabi Musa Nabi Isa Sampai Akhirnya Kepada Nabi Isa Nabi Isa Menyarankan Datanglah Kepada Muhammad Dialan Orang Yang Pertama Kali Bisa Memberikan Safa Safa Orang Orang Pada Berkerumun Datang Kepada Nabi Akhirnya Nabi Pun Menjawab Ya Yang Sayalah Orang Yang Diberi Yaitu Hak Untuk Memberikan Safa Safa Akhirnya Nabi Datang Kepada Allah Datang Kepada Allah Setelah Itu Bersucut Dan Memuji Kepada Allah Yang Mana Pujian Itu Tidak Pernah Ya Dibuat Muji Oleh Seluruh Alam Sebelumnya Artinya Pujian Ini Diajarkan Oleh Allah Secara Langsung Pada Saat Itu Setelah Nabi Sujud Di hadapan Allah Nabi Berkata Umati Umati Ya Allah Umatku Yang Dipikirkan Nabi Itu Umat Umatnya Ya Allah Umatku Ya Allah Bagaimana Umat Umatku Akhirnya Allah Berkata Kepada Nabi Hei Muhammad Maka Berdilah Memohonlah Maka Akanku Dengar Memohonlah Minta Safat Maka Akanku Beri Hak Untuk Beri Safat Safat Akhirnya Nabi Pun Bangun Dengan Izin Allah Akhirnya Yaitu Nabi Ini Mengeluarkan Orang-orang Yang Berada Di Neraka Tentu Nanti Ada Kriteria Atau Orang Yang Memang Berhak Untuk Mendapatkan Safaat Tidak Setiap Orang Mendapatkan Safa Safaat T Jadi Nabi Yang Kedua Di Dalam Ibn Majah Dikatakan Yang Kedua Adalah Para Ulama Dalam Hal Ini Ada Yang Menyebutkan Ini Adalah Orang Yang Hafal Quran Orang Yang Hafal Quran Itu Insyaallah Di Dalam Hatis Muslim Jadi Nanti Orang Yang Hafal Quran Dia Itu Ketika Dipersilahkan Masuk Surga Dia Tidak Akan Masuk Surga Setelah Itu Dia Menggandeng Orang Tuanya Menggandeng Anaknya Menggandeng Istrinya Menggandeng Saudaranya Yang Beriman Maksudnya Yang Beriman Maka Setelah Itu Diajak Untuk Masuk Kedalam Surga Secara Bersama Maka Kalau Mempunyai Anak Yang Hafal Quran Berbahagialah Ikhlaskan Insyaallah Itu Nanti Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Akan Memberikan Pertolongan Pada Kita Lah Pertolongan Itu Adalah Bentuk Daripada Safa Safaat Jadi Para Ulama Atau Orang-orang Yang Beriman Ada Di Dalam Hadis Itu Diteritakan Begini Pada Pada Saat Itu Ketika Orang-orang Sudah Dihisap Semuanya Yang Masuk Surga Masuk Surga Terus Yang Masuk Neraka Masuk Neraka Sudah Bersih Pada Saat Itu Ada Orang Yang Masuk Surga Itu Ingat Bahwa Dia Itu Pernah Punya Teman Di Dunia Semasa Di Dunia Itu Sama Sama Cari Ilmu Bersama Solat Jamaah Bersama Pokoknya Kemana-mana Dalam hal Kebaikan Itu Bersama Setelah Itu Dia Mencari-cari Di Surga Sampai Ke Ujung-ujung Surga Itu Dicari Ternyata Tidak Ada Yang Namanya Teman Itu Tidak Ada Akhirnya Dia Melapor Kepada Allah Melapor Ya Allah Sesungguhnya Saya dulu itu Punya teman Di dunia Sik'a Saya sebut Sik'a Dia itu Sewaktu Di dunia Dia itu Sholat Bersama Saya Ngaji Bersama Saya Bahkan Ibadah-ibadah Yang lain Itu Senantiasa Bersama Saya Tapi Kok Di surga Tidak Ada Ya Allah Akhirnya Orang Ini Memohon Kepada Allah Ya Allah Saya Mohon Sampai Masukkan Teman Saya Ini Kedalam Surga Karena Saya Menyaksikan Dia itu Ibadah Bersama Saya Sholat Bersama Saya Akhirnya Dicarilah Dicari Kedalam Raka Ternyata Ketemu Dia Yaitu Paling Bahwa Itu Si'ah Iya Ya Allah Itu Teman Akhirnya Dimasukkanlah Oleh Allah Kedalam Surga Karena Permintaan Teman Dalam Arti Apa Dia Menjadi Saksi Bahwa Dulu Semasa Di Dunia Itu Adalah Bersama Sama Di Dalam Ibadah Ini Di Antaranya Manfaatnya Kenapa Kita Itu Harus Senantiasa Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Soleh Ataupun Soleh Soleh Di Disitu Dan Itu Artinya Soleh Oleh Karena Itu Dengan Dasar Itulah Sehingga Para Ulama Memberikan Apa Pemahaman Ada Dari Kalangan Para Ulama Itu Yang Memang Bisa Memberikan Sahbaat Tapi Dengan Catatan Atas Izin Allah Allah Atas Izin Allah Termasuk Orang Tersebut Itu Berarti Orang-orang Yang memang Diizinkan Oleh Allah Kalau Tidak Diizinkan Tidak Bisa Terus Lagi Yang Ketiga Adalah Para Sidikin Para Syuhada Orang Yang Matisah Sahid Itu Bisa Tapi Dengan Catatan Dengan Izin Allah Dengan Izin Allah Cuman Di Dalam Ibn Majah Ini Hadisnya InsyaAllah Sofih Di Dalam Ibn Majah Terus Ada Lagi Itu Disebutkan Di Dalam Hadis Yang Mampu Memberikan Sahbaat Atau Pertolongan Itu Di Antaranya Bila Mana Ada Orang Tua Yang Punya Anak Kecil Tapi Meninggal Anak Kecil Tapi Meninggal Makanya Pernah Ada Sahabat Itu Yang Istrinya Itu Melahirkan Tapi Begitu Melahirkan Setelah Itu Meninggal Dia Sedih Sekali Karena Ditinggal Ditinggal Oleh Putra Putranya Sangat Sedih Akhirnya Bertemulah Dengan Sahabat Maka Dikatakan Kenapa Kamu Bersedih Bukankah Itu Merupakan Tabungan Dan Itu Nanti Akan Menjadi Penolong Ketika Di Akhir Di Akhir Lai Sejak Itulah Sahabat Itu Langsung Apa Wajahnya Itu Berbinar Binar Artinya Rasa Gembira Yang Dimiliki Karena Punya Kabar Bahwa Nanti Sang Jabang Bayi Ini Nanti Akan Menjadi Penolong Ketika Yaitu Di Akhiran Tapi Dengan Catatan Orang Tuanya Itu Juga Termasuk Orang Muslim Orang Muslim Muslim Nah Ada Satu Kejadian Di Dalam Hati Itu Begini Ketika Anak Anak Yang Ketika Kecilnya Itu Meninggal Tapi Nanti Enggak Enggak Bentuknya Anak Tapi Sudah Menjadi Yaitu Pemuda Ketika Dibersilahkan Oleh Allah Wahai Pemuda Silahkan Masuk Kedalam Surga Si Anak Ini Tidak Mau Masuk Surga Ya Allah Saya Tidak Mau Masuk Surga Sebelum Kedua Orang Tua Saya Masuk Surga Akhirnya Allah Mengatakan Ya Masuklah Kedalam Surga Bersama Kedua Orang Tua Tuamu Oleh Karena Itu Ketika Punya Anak Sebelum Balik Meninggal Sebelum Balik Meninggal Maka Sedih Boleh Karena Ditinggal Anak Tapi Perlu Diketahui Itu Adalah Merupakan Tabungan Bagi Orang Orang Yang Memang Punya Putra Ataupun Putri Meninggal Sebelum Yaitu Balik Dan Nanti Akan Menjadi Penolong Ketika Yaitu Di Akhir Di Akhirat Terus Ada Lagi Yang Bisa Memberikan Pertolongan Atau Safa'at Yaitu Membaca Quran Ya Artinya Juga Sofah Membaca Quran Ketika Orang Itu Istiqomah Di Dalam Membaca Quran Ya Di Dalam Membaca Quran Maka Nanti Quran Ini Akan Berwujud Menjadi Makhluk Dan Akan Memberikan Pertolongan Pada Orang Orang Yang Ketika Di Dunianya Itu Lesanya Itu Basah Karena Membaca Quran Setiap hari Baca Quran Tidak Pernah Tidak Baca Quran Walaupun Itu Hanya Beberapa Ayat Mungkin Jenengan Hafal Dengan Ayat Kursi Maka Bacalah Setelah Sholat Fardhu Ayat Kur Kursi Bahkan Ada Hatice Mengatakan Siapa Yang Setelah Sholat Fardhu Itu Membaca Ayat Kursi Maka Dia Diharangkan Atau Dihindarkan Dari Abin Ra Teraka Maka Baca Quran Intinya Quran Ini Nanti Akan Memberikan Pertolongan Pada Kita Dan Membela Kita Ketika Kita Punya Kesulitan Di Akhir Akhir Bapak 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 Ibu Ibu Kira Kira Setiap Hari Baca Quran Kita Usahakan Kita Usahakan Istiqomah Meskipun Itu Tidak Begitu Banyak Misalnya Lewang Jawa Ngarani Sak Rai Setengah Lempir Sak Rai Sak Rai Ini Sama Istiqomah Misalnya Setelah Marib Atau Setelah Subuh Karena Kata Nabi Ini Riwayatnya Dari A'isah Radiyallahu Anha Ada Seseorang Yang bertanya Kepada Nabi Ya Rasul Apa sih Amalan Yang Paling Disayangi Dicintai Oleh Allah Maka Nabi Menjawab Yaitu Orang Yang Beramal Yang Beramal Yang Dilakukan Secara Rutinitas Istiqomah Walaupun Itu Sedih Sedikit Misalnya Dengan Baca Di program Baca Quran Sehari Semalam Umpamanya 25 Ayat Atau 100 Ayat Asal ini Paling Boten 100 Ayat Kalau Kepingin Menjadikan Hati Tenang Minimal 100 Ayat 100 Ayat Ya Hampir 1 Juz Ini Dibaca Dibaca Setiap Waktu Berarti Saat Waktu Baca 20 Sampai 25 Ayat Ini Pun Kanto Saat Saat Juz Punya Amal Istiqomah Jadi Nanti Ketika Kita Ada Kesulitan Di Akherat Ada Yang Membelak Quran Itu Akan Berwujud Yaitu Sebagaimana Makhluk Ya Allah Saya Dulu Senantiasa Dicintai Senantiasa Dibaca Ya Allah Maka Ijinkan Saya Untuk Memberikan Safa Quran Yang Kedua Amal Yang Bisa Memberikan Pertolongan Kita Adalah Puasa Sunnah Puasa Sunnah Nanti Juga Begitu Ketika Ada Orang Yang Mengalami Kesulitan Ketika Di dunianya Kok Dia Gemar Mengerjakan Puasa Sunnah Maka Puasa Sunnah Itu Akan Datang Memberikan Pertolongan Ataupun Safa Safa Makanya Paling Tidak Kita Harip Punya Keistimewaan Atau Keistikomahan Di Dalam Puasa Sunnah Paling Puasa Senin Dan Kamis Puasa Senin Dan Kamis Di Bisa Kan Wahyai Senin Kenapa Nabi Itu Wahyai Senin Karukumis Kok Posok Karena Pada Saat Itu Amalan Itu Dilaporkan Kepada Allah Kata Nabi Saya Lebih Suka Ketika Dilaporkan Saya Dalam Keadaan Buah Puasa 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 Senin Dan Kamis Selain Itu Orang Yang Puasa Maka Akan Sehat Sumo Tasihu Kata Nabi Berpuasalah Maka Kamu Akan Sehat Itu Terlagi Orang Yang Gemar Membaca Surat Al-Baqarah Dan Ali Ali Imran Al-Baqarah Sama Ali Imran Gemar Membaca Maka Itu Nanti Akan Menjadi Pelindung Ketika Orang Orang Itu Pada Panas Maka Orang Yang Ali Baca Surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Maka Dia Akan Dilindungi Yaitu Berupa Awad Ketika Diakhir Jadi Banyak Amalan Amalan Yang Bisa Menjadikan Kita Mendapatkan Pertolongan Pertolongan Itu Namanya Safaat Meskipun Tidak Dari Misalnya Kayak Nabi Atau Para Ulama Tapi Dari Apa Yang Kita Kerjakan Termasuk Baca Quran Termasuk Puasa Sunnah Termasuk Sholat Itu Nanti Akan Memberikan Pertolongan Atau Safaat Pada Kita Ketika Kita Mengalami Kesulitan Dia Akan Membela Quran Ini Juga Akan Membela Ketika Di Dunia Kita Mencintai Quran Tanda Cinta Itu Berarti Apa Setiap Hari Dibawa Setiap Hari Dibaca Setiap Hari Diartikan Diamalkan Itu Bentuk Yaitu Cinta Tapi Ngomong Cinta Quran Tapi Nyekel Tidak Tau Tidak 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 Bukti Cinta Tidak 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 Cinta Palsu Tidak Tidak Cinta Jelas Bentino Dibawa Maksud Dibawa 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 Mana-mana Setiap Saat Kita Bisa Baca Itu Quran Jadi Itu Lah Sekarang Siapa Orang-orang Yang Berhak Untuk Mendapatkan Safa Safa'at Pertama Yaitu Orang Yang Meninggalnya Dalam Keadaan Tidak Musri Kepada Allah Ini Dirawatkan Oleh Abu Dawud Hadisnya Orang Yang Meninggal Tapi Tidak Musri Kepada Allah Tidak Mempersekutukan Allah Itu Dia Berhak Untuk Mendapatkan Safa'at Yang Kedua Orang Yang Meninggal Dunia Dengan Membawa Iman Ini Hadisnya InsyaAllah Bukhari Walaupun Itu Imannya Itu Seberat Zara Tidak Saat Debu Tapi Tetap Nanti Dia Akan Mendapatkan Keselamatan Dan Akan Dinaikan Oleh Allah Kedalam Surga Karena Ada Titik Yang Kecil Di Dalam Hatinya Keimanan Kepada Allah Cuman Ngintang Titik Iman Rondok Suwe Nok Nero Nok Tidak Nah Nantikan Dicari Oh Ini Orang Yang Punya Iman Diangkat Oleh Allah Ini Punya Iman Diangkat Sehingga Punya Iman Ya Tetap Nak Kunu Kholidina Fihah Abadah Terus Yang Ketiga Orang Yang Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Dengan Ikhlas Artinya La Ilaha Ilallah Ini Diucapkan Dengan Lesan Diakini Dalam Hati Dipraktekkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Maka Sebenarnya La Ilaha Ilallah Ini Ketika Dipraktekkan Maka Orang Itu Tidak Bisa Berbuat Sirik Kepada Allah Kalimat Tauhid Bahkan Di dalam Hati Dikatakan Siapa Yang Akhir Hayatnya Membaca Kalimat Tahlil La Ilaha Ilallah Kata Nabi Dah Halal Jannah Dia Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Orang Yang Bisa Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Tidak Akan Bisa Mengucapkan Bila Makna Semasa Di Dunianya Itu Tidak Terbiasa Mengucapkan Kalimat Tahlil Tahlil Atau La Ilaha Ilallah La Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Itu Biasanya Orang Yang Sergeb Solat Orang Yang Solat Itu Kan Sergeb Mengucapkan La Ilaha Ilallah Di Tahiyyat Akhir Asyadu Anla Ilaha Ilallah Asyadu Anla Mahab Dan Abduhu Rasul Tadi Senantiasa Kalimat Tauqid Ini Ikut Kalau Di masa Hidupnya Tidak Pernah Mengucapkan Ini Bahkan Mungkin Hanya Dengar Nah Otomatis Ketika Mewafat Sakaratul Ma'ud Lidahnya Ini Kaku Kaku Tidak Bisa Mengucapkan Kalimat Tahlil Ataupun La Ilaha Tidak Akan Kenapa Lidahnya Tidak Terbiasa Maka Saya Sering Mengatakan Orang Yang Ahli Surga Itu Adalah Orang Yang Lidahnya Bibirnya Itu Basah Karena Dikir Kepada Allah Bahkan Ucapan Ahli Surga Itu Hanya Bertasbeh Yang Paling Banyak Subhanallah 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 Terus Terus Dan Itu Merasa Tenang Tenang Dan Tentrang Di Dalam Hati Hatinya Malah Kalau Kepingin Tenang Tentrang Hatinya Dan Menjadikan Yaitu Kolbun Salim Hati Yang Sehat Hati Yang Selamat Maka Berbanyaklah Dikir Kepada Allah Kita Biasakan Kita Latih Mungkin Sambil Bekerja Sangat Makan Hati Kita Yang Berdikir Mungkin Sambil Dagang Hati Kita Yang Berdikir Meskipun Misalnya Tidak Komat Kamit Sampai Pasar Komat Kamit Ada Dodol Ada Ada Tubas Misalnya Wah Ini Ngerapal Biasanya Ngerapal Mantra Nah Kita Bisa Dikir Pakai Lesan Bisa Pakai Hati Juga Bisa Yang Penting Kita Itu Dikir Dan Yang Paling Bagus Yaitu Pakai Lesan Juga Pakai Hati Jadi Kedua-duanya Itu Supaya Seimbang Jadi Itu Diantaranya Orang-orang Yang Mendapatkan Yaitu Apa Berhak Mendapatkan Safaat Terus Ada Lagi Satu Hadis Orang Yang Banyak Membaca Solawat Kepada Nabi Membaca Solawat Kepada Nabi Itu Solawat Untuk Yang Lainnya Jadi Sebenarnya Sebenarnya Solawat Yang Datang Dari Allah Itu Yaitu Allah Meshuli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Sebagaimana Yaitu Doa Ketika Solat Itulah Solawat Maka Di malam Jumat Jangan Perbanyak Dan Itu Ada Khadis Dan Itu Sokhe Memperbanyak Solawat Kepada Nabi Jadi Jadi Karena Nabi Itu Adalah Nabi Yang Kita Cintai Dan Harapan Kita Nanti Kita Tetap Mendapatkan Pertolongan Darinya Maka Kita Banyak Yaitu Membaca Solawat Solawat Allah Maksuli Anda Muhammad Satu Solawat Pahalanya Sepuluh Sepuluh Walahum Yungsarun Jadi Orang-orang Kafir Pada Hari Kiamat Itu Tidak Akan Mendapatkan Pertolongan Tidak Akan Mendapatkan Safaat Yang Disebabkan Dia Tidak Punya Amal Perbuatan Yang Baik Selain Itu Di Dalam Hatinya Tidak Ada Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Kitab Allah Hari Kiamat Dan Seterusnya Tidak Ada Maka Hatinya Kosong Oleh Karena Itu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Pertolongan Tapi Kalau Hatinya Masih Ada Iman Insya Allah Harapannya Itu Masih Ada Untuk Mendapatkan Pertolongan Pertolongan Saya Kira Cukup Niko 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 Tidak Tidak Kalau tebusan Ya Sama Tidak Ada Laleh Mu'min Oleh Nebus Terus Kira-kira Nebus Nganggu Nampak Kalau Kalau Di Akhir Itu Kan Tidak Ada Yang Apa Artinya Tidak Ada Yang Dibawa Kecuali Amal Baik Dan Buru Cuma Allah Menggambarkan Yang Demikian Itu Sebenarnya Agar Orang-orang Kafir Itu Ngerti Bahwa Sesungguhnya Apa Yang Selama Ini Di Dunia Yang Dikumpul Kumpulkan Seakan Akan Itu Nanti Menjadi Atau Bisa Menjadikan Dia Kekal Dan Abadi Ternyata Itu Adalah Palsu Maka Sampai Digambarkan Oleh Allah Seandainya Ditebus Dengan Masa Penuh Bumi Dan Pada Saat Itu Yang Jelas Tidak Ada Orang Yang Punya Tidak Ada Yang Punya Lah Bagi Orang Mu'min Ketika Ini Yang Dijeritakan Adalah Ketika Diakhirat Tapi Ketika Belum Diakhirat Misalnya Masih Di Alam Barja Dan lain Sebagainya Kan ada Ini Iktilaf Iktilaf Ada Yang Bisa Menambah Yaitu Pahala Karena Amal Misalnya Dibantu Dengan Baca Ini Ini Iktilaf Iktilaf Dalam Arti Memang Ada Yang Meyakini Bahkan Termasuk Keempat Madha Itu Diantaranya Yang Tidak Melegalkan Itu Aslinya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Mengatakan Bacaan Quran Ini Tidak Sampai Kepada Orang Yang Mati Aslinya Imam Shafi'i Tapi Justru Dibawa Imam Shafi'i Termasuk Murid-muridnya Itu Melegalkan Artinya Memperboleh Bolehkan Bacaan Quran Ini Bisa Sampai Kepada Orang Yang Mati Aslinya Imam Shafi'i Tidak Nah Ini Yang Dimaksud Adalah Bagi Orang Lain Akan Tetapi Ada Sebuah Hadis Yang Soheh Ketika Putranya Membaca Quran Ketika Putranya Beramal Ketika Putranya Berpuasa Maka Orang Tua Dengan Catatan Orang Tua Ini Tidak Kufur Kepada Allah Orang Muslim Orang Mumin Secara Otomatis Dia Akan Mendapatkan Bagian Pahala Meskipun Itu Tanpa Disebut Ini Untuk Ayah Ini Untuk Ibu Gak Disebut Gak Apa Tapi Kalau Seandainya Disebut Untuk Anak Anak Ini Yang Saya Apa Itu Hatinya Saya Itu Bisa Misalnya Misalnya Anak Saya Sedakoh Ini Atas Nama Orang Bua Bata Nopo Anak Loh Tapi Kalau Orang Lain Untuk Orang Lain Tapi Kalau Anak Itu Ada Karena Hatis Itu Memang Sokhe Makanya Kalau Punya Anak Soleh Soleh Enaknya Disitu Setiap Amalan Yang Diperbuat Karena Itu Kebaikan Maka Ayahnya Ibunya Mendapatkan Gurunya Mendapatkan Termasuk Ilmu Manfaat Manfaat Jadi Anak Bisa Tapi Kalau Untuk Orang Lain Misalnya Saya Beramal Untuk Sia Nah Ini Yang Kurang Tidak Bisa Tidak Bisa Tapi Kalau Anak Terhadap Orang Tua Itu Insya Allah Masih Bisa Dan Tebusan Yang Jelas Nanti Meskipun Itu Orang Orang Beriman Ya Juga Tidak Bisa Di Sana Ditebus Ya Pakai Apa Apa Yang Dia Miliki Apa Yang Dia Amalkan Selamat Di Dunia Itulah Yang Nanti Akan Membela Diri Dirinya Maka Istilahnya Sekarang Kita Berusaha Mandiri Beramal Sesuai Dengan Petunjuk Allah Dan Rasulnya Dan Kita Ikhlaskan Mulai Sekarang Ya Solat Kita Ikhlaskan Memohon Ridha Allah Kita Berbanyak Puasa Sunnah Kita Berbanyak Yaitu Misalnya Sotakoh Kita Berbanyak Membaca Quran Mulai Sekarang Agar Kelak Kita Berangkat Ke akhirat Membawa Model Yang cukup Banyak Harapannya Ya Tentu Itu Sesuai Dengan Peraturan Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Dan Rasul 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 Amal Kita Harus Larinya Kesana Jadi Tidak Tangger Amal Sampai Tadi Badan Usah Makin Nebus Nebus Tidak Istilah Ini Lihat Nantunya Uang Nantunya Nantunya Bian Tidak Tau Solat Tidak Tau Iku Tapi Mati Tidak Tidak Sampai Maksud Tidak 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 Tujuan Jangan Ditumpai Tidak Erat Oke Badan Saket Badan Saket Makanya Kita Kita Beramal Biambak Badan Bisa Nantunya Badan Malih Dalam Keadaan Badan Nantunya Solat Tidak 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 Tapi Mati Jati Tidak 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 Mati Jati Tidak 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 Kalau Sesama Muslim Kita Disunahkan Untuk Mendoa Mendoakan Selama Dia Muslim Ngapun Masya Salat Arang Arang Tapi Muslim Insyaallah Meskipun Kita Diperbolehkan Untuk Berdoa Yang Dilarang Berdoa Untuk Orang Musyrik Orang Musyrik Ini Badan Ketorong Tapi Dia Musyrik Kepada Allah Maka Sebenarnya Orang Yang Musyrik Ini Ini Adalah Larangan Untuk Didoa Doakan Selama Dia Tidak Musyrik Maka Kita Boleh Mendoa Mendoakan Tentu Apa Perlu cari Tau Kecuali Misalnya Semerapi Langsung Oh Musyrik Artinya Dengan Praktek Ibadah Yang Pernah Dijalani Semasa Hidup Di Dunia Tapi Kalau Menurut Imam Shafi'i Selama Dia Itu Muslim Maka Dia Tetap Harus Didoakan Itu Imam Shafi'i Tapi Kalau Ada Khatis Yang Mengatakan Kalau Dia Itu Musyrik Bahkan Nabi Pada Saat Itu Ada Musyrik Itu Tidak Menyolatinya Karena Orang Itu Dalam Keadaan Musyrik Artinya Mempersekutukan Allah Sambung Kalau kita Cekat Pada Malam Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Yang Lebih Penting Lagi Kita Tingkatkan Ibadah Kita Karena Kita Tidak Tahu Kapan Kita Harus Kembali Kepada Allah Itu Yang Terpenting Kalau Kita Masih Hidup Pada Saat Ini Berarti Allah Masih Memberi Kesempatan Untuk Kita Sampai Kapan Kita Tidak Tahu Dua Menit Kedepan Satu Jam Kedepan Ataupun Besok Ataupun Besoknya Lagi Atau Lu Kita Tidak Tahu Pemirgi Kita Oleh Karena Itu Mumpung Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Maka Mulai Detik Ini Kita Niatkan Untuk Senantiasa Meningkatkan Ibadah Kepada Rahasia Itu Karena Mati Tidak Tahu Siapa Yang Tahu Mati Tidak Tahu Semuanya Dan Itu Rahasia Allah Dan Mari Kita Akhiri Untuk Kajian Pada Malam Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersana Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersana